Intro Waldi Sapa Indonesia Malam, Saudara Gubernur Kalimantan Barat, Sutar Meji mengusir 20 perwakilan pengusaha kelapa sawit dari pertemuan karena tidak mau membantu penanganan banjir. Sutar Meji menyebut perkebunan kelapa sawit harus ikut bertanggung jawab atas bencana ini. Kemarin kumpul dengan asosiasi pertemuan sawit. Alasannya banyak amat, bilang aja nggak mau bantu banjir gitu. Saya usir aja mereka semua. Mereka itu bagian yang mendampak sekarang. Jangan mereka pikir mereka itu tak seenaknya. Mereka sekarang alasan kebun mereka tidak di daerah terdampak. Saya usir aja semua. Saya nggak mau berhubungan lagi sama mereka. Tidak percaya selama yang nama Sutar Meji itu benar, saya tidak akan berhubungan dengan perusahaan sawit. Saya malah lahan-lahan konsesi mereka yang tidak ditanam. Kalau saya usulkan untuk dicabut. Ya bersama Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Barat Francis Hasson. Lalu ada Peneliti Pusat Sains dan Teknologi Antariksa Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional atau Lapan Erma Yuli Hastin. Serta Manager Kampanye Eksekutif Nasional Wahyu Perdana. Saya ke Mbak Erma. Mbak Erma apa sesungguh yang terjadi di banjir tujuh kawupaten Kalimantan Barat? Ya, sebenarnya ini masih bulan November ya. Bersama melihat kalau disaikkan dengan gangguan tropis di cuaca begitu ya, itu tidak ada sesuatu yang mengganggu gitu. Maksudnya curah hujannya biasa saja? Ya, kalau kita lihat tropical depression atau disturbance ya, harus ada sesuatu yang secara sinoptik yang mengganggu sehingga menimbulkan intensitas tinggi. Untuk wilayah di Kalimantan Barat, saya lihat selama beberapa bulan terakhir ya, atau beberapa minggu terakhir, itu tidak terjadi apa-apa. Meskipun kan sebelumnya BMKG menyebutkan ada badai siklon di sekitar Kalimantan Barat? Ya, siklon ini kan jauh sekali mas. Jadi ada di utara gitu ya, wilayahnya. Dan kalaupun dia agak ekornya baru ke arah wilayah kita, itu yang kena itu wilayah justru di Singapura, Kuala Lumpur. Jadi Kalimantannya pun di bagian utara mas. Utara dan bagian tengah begitu ya. Itu pun sedikit, tidak semuanya terkena intensitas tinggi ini. Jadi saya lihat di dalam hal ini, faktor cuaca bukan satu pengganggu. Mengganggu, justru yang paling mengganggu kemarin itu ada di Samudera Hindia. Itulah yang menyebabkan hujan di Jawa intensitasnya meningkat secara drastis. Kalau untuk Kalimantan itu tidak ada. Karena sekarang ini baru tanggal 10 kemarin ada pembentukan kortex durnium. Dan itu baru, baru banget gitu kan. Jadi kita tidak relevan membicarakan itu. Kalau curah hujan dihitung berapa di Kalimantan Barat yang menjadi penyebab banjir ini? Saya tidak memantau itu ya. Saya melihat bahwa intensitasnya ini berada di lensor yang biasa-biasa aja. Tidak ada anomali kondisi cuaca. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Jadi seharusnya dari hitungan tersebut, curah hujannya ya kalaupun tinggi, tidak tinggi-tinggi amat lah begitu ya. Betul, betul. Oke, apakah itu yang juga didapat oleh Walhi, Bung Wahyu? Dalam konteks saat ini, betul tidak ada perbedaan. Curah hujannya berapa sih di sana? Kalau melihat itu, sebenarnya harus dilihat di BMKG. Spesifiknya saya lupa. Tapi kenapa kami biasanya mantau? Lupa. Biasanya kami kepentingannya menghitung dan memprediksi itu soal proyeksi kebakaran hutan dan lahan yang seringkali konsen kami di sawit dan khususnya gambut. Nah, tidak ada yang jauh berbeda dibanding periodik-periodik sebelumnya. Yang berbeda memang tutupan lahannya. Oke, jadi lingkungan nomor satu ini yang kemudian ditengarai oleh Walhi. Sementara Lapan menguatkan data itu bahwa gak ada anomali apapun terkait dengan cuaca, jadi kalaupun ada perbedaan curah hujan, gak beda-beda amat, gak tinggi-tinggi amat. Oke, saya ke Pak Francisus Ason. Pak Ason, saya dengar bahwa DPRD Provinsi Kalimantan Barat akan membentuk pansus panitia khusus terkait banjir ini. Apa yang akan dilakukan? Ya, memang saya mencoba untuk memprakarsai pembentukan pansus tentang pengolahan dana si SR perusahaan ini. Karena kita punya perda, baik provinsi maupun kebupaten. Kalau melalui pansus kan, ya kita bisa menggunakan fungsi anggota Dewan ini, dalam hal ini hak di bidang angket, juga interpelasi, ya, interpelasi dulu, naik ke angket, sampai nanti menyatakan pendapat. Pak, tapi saya mau tanya dulu, Pak. Tapi kan sebelumnya, sebelum Omnibus Law, kan semua izin dari gubernur, betul ya, Pak? Kalau izin, saya luruskan. Itu memang kelapa sawit di Kalbar ini dari tahun 90-an yang sangat, ini ya, sangat... Dari tahun berapa? Tahun 90-an. 90-an. Yang pertama masuk ke Kalbar itu punya PTP 7 waktu itu, sekarang PTP 13. Oke. Itu tahun 80. Tapi setelah tahun 90-an itu memang sangat besar sekali, dan izin itu dikeluarkan oleh Bupati waktu itu. Pak Bupati, jadi dari... Kami perlihatan, Pak, luas laut sawit naik terus, Pak. Dari 2017 sampai 2021, angkanya atau grafiknya naik terus, Pak. Ini yang memberikan izin ini Bupati setempat atau gubernur atau pusat? Kalau dia di wilayah kabupaten, itu Pak Bupati. Kalau dia antar kabupaten, itu Pak Gubernur. Kalau sudah antar provinsi itu di kementerian. Jadi Pak Bupati yang banyak mengeluarkan izin. Oke, jadi memang pemerintah kabupaten setempat. Meskipun ada pertanyaan. Cuman kalau sekarang sudah langsung pusat ya, Pak. Kementerian KLHK setelah Omnibus Law, ya? Iya, Omnibus Law. Oke. Lalu apa yang mau diselidiki? Karena nanti kan arahnya ke hak angket dan lain sebagainya ketika Pansus kemudian menemukan sesuatu. Terkait dengan CSR atau dana sosial dari perusahaan sawit ini? Iya, corporate social responsibility ini perlu kita cek dengan perusahaan ini. Karena mereka itu kan sudah ada perda. Bahwa dulu itu 5% dari keuntungan harus disisihkan untuk kepentingan ya masyarakat di sekitarnya atau masyarakat itu. Anggota Dewan tidak yakin itu disisihkan? Ya, kita mau cek lah benar enggak mereka itu melaksanakan itu. Buktinya diminta di dalam masa bencana ini mereka tidak mau bantu. Ini perusahaan memang ya kalau Pak Gubernur bilang nakal ya termasuk nakal. Ada perusahaan-perusahaan besar, Pak? Ada perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan semuanya lokal atau kan kita tahu juga ada perusahaan PMA ya, penanaman modal asing? Ya, di Kalimantan Barat itu baik yang berskala besar ya, punya konglomerat, kemudian punya PMA, ada semua. Kalau masyarakat lokal ya kesil-kesil aja. Oh jadi mayoritas banyak konglomerat Jakarta dan luar negeri? Ya, begitulah kira-kira. Oke, oke. Dan Anda sebagai anggota Dewan meyakini bahwa memang menjadi penyebab utama ini adalah alih fungsi lahan menjadi kelapa sawit tadi? Iya, karena kalau Kalimantan Barat ini APL itu udah hampir habis itu dikasihkan izin pertumbuhan kelapa sawit. Selain tadi ada tambang juga, tapi kapasitas tambang sekarang belum besar. Tapi akan cepat mungkin dalam rangka negara itu karena menganggap bahwa pertambangan juga sebagai, apa namanya, pereksa pegis, ya mungkin juga akan lebih cepat berkembang juga di Kalimantan Barat ini. Sehingga semakin merusak lingkungan kita. Oke, saya ke Bu Erma. Bu Erma, jadi kalau dilihat dari anomali cuaca itu tidak ada, bahkan bukan kecil, bahkan tidak ada. Ya, curah hujan juga mungkin dari karena tidak ada anomali cuaca, jadi curah hujannya juga tidak akan berbeda dari tahun ke tahun. Artinya normal-normal saja. Memang kemungkinannya yang terjadi banjir saat ini akibat alih fungsi lahan. Itu yang kemudian paling mungkin, paling logis untuk kemudian dipikirkan. Ya, karena ini kan sudah menyangkut Kalimantan Barat saja begitu ya. Dan padahal konsentrasi hujan, kalau memang kita katakan ada konsentrasi hujan, selama bulan Oktober-Nuktober ini justru adanya di wilayah tengah dan utara. Ada yang di mana Bu? Di utara, di bagian utara yang dekat Brunei, kemudian... Oh, di Malaysia ya? Ya, di Malaysia, Kuala Lumpur, kemudian Kalimantan yang dekat Brunei, Darussalam itu. Seharusnya konsentrasi ada di situ, bukan di wilayah barat yang... Makanya saya juga, ini bagaimana ceritanya bisa ada banjir di situ, bakal nggak ada trigger. Jadi kalau dari perhitungan Anda, seharusnya dari cuaca nggak mungkin tuh terjadi banjir? Ya. Kecil kemungkinan lah setidaknya. Ya, kalau kita bicara banjir yang disaitkan dengan hujan actually, itu kan harus ada fenomena besar yang men-trigger begitu. Nah, memang ada satu fenomena for Brunei, dan ini justru yang akan saya khawatirkan, Desember nanti itu sangat kuat gitu, terbentuk. Oh, Desember justru malah nanti yang akan ada anomali? Ya, baru mulai kita gitu. Oke, ini belum masuk anomali, sudah banjir. Ini tiga pekan loh, Bu Erma. Iya, betul. Jadi bagaimana menghadapi Desember? Kalau sekarang itu udah banjir, padahal nanti itu justru akan bener-bener menyentuh atau merangsak ke Kalimantan bagian Barat ini. Oh, itu baru bulan Desember. Tanggal berapa, Bu? Kira-kira? Atau pekan keberapa? Ya, kan ini sepanjang bulan itu ya. Panjang bulan Desember, oke. Dan wilayah mana saya tentu ini menjadi perhatian dari satelit, kan Anda bisa melihat ya, Bu Erma. Nah, jadi selain Kalimantan Barat, pada bulan Desember nanti mana yang berpotensi untuk kemudian mengalami anomali sehingga curah hujannya akan sangat tinggi? Nah, ini kan harusnya kita bersyukur karena itu sangat limited area, jadi hanya setanjang di Kalimantan Barat. Maka di selatan aja itu nggak sampai gitu ya. Ya, mengapa? Karena si vortex-nya ini itu berada sebenarnya pusatnya di atas Laut Jawa. Kita bayangkan, kalau dia di atas Laut Jawa, Jawa juga tenang termasuk ini gitu. Nah, Kalimantan itu kenalnya adalah bagian baratnya, Kalimantan bagian barat. Oke, lalu? Yang memikirkan bagaimana mereka bisa mitigasi gitu ya ketika sekarang... Jadi, ini waktunya sudah habis, Bu. Saya ingin tanya, Bu, untuk kewaspadaan kita. Jadi, nanti pada bulan Desember yang patut diwaspada adalah Kalimantan Barat, lalu? Barat saja, Mas. Oh, Kalimantan Barat saja. Di luar Kalimantan Barat tidak? Tidak. Tidak. Karena anomalinya yang terjadi di wilayah itu berdasarkan analisa satelit yang Ibu lakukan dari 8. Ya, ya. Berdasarkan model prediksi, di situ ada senternya di atas Laut Jawa. Luar biasa. Tentu ini harus ada antisipasi lanjutan, Pak. Karena ini sudah mau masuk pertengahan November. Nanti Desember, kemungkinan ada anomali cuaca di Kalimantan Barat, Pak Ason. Betul ya, Pak Ason, ya? Ya, ya, ya. Dan statement terakhir saya, ya kalau bisa, izin perkebunan itu sudah stop lah. Oke, moratorium. Kemudian, ya, moratorium kan. Kemudian, persoalan ini nanti kalau pansus dibentuk, itu kan harus didukung oleh para anggota mengusurkan kepimpinan. Dan itu harus lebih daripada satu praksi. Oke, nanti bagaimana kondisi ke depan, tentu kita akan cermati. Terakhir, singkat saja, Bung Wahyu dari Wahyu. Ini ada warning, ada peringatan yang disampaikan dari 8 pada bulan Desember, curah hujannya mungkin cukup tinggi di Kalimantan Barat. Saya kira ini dalam jangka pendek, warning tanggap darurat. Dalam konteks strategis jangka panjang, pemerintah secara keseluruhan, bukan hanya kayak laka, karena yang keluarkan izin HGU itu BPN. Itu penting kemudian melakukan evaluasi pada semua yang. Baik. Dan tanggap darurat sekarang termasuk juga proses untuk menyerutkan banjir, entah dengan cara apa. Tentu pemerintah bersama bau-membau ya, TNI Polri juga kemudian membantu di sana bersama dengan warga, terus dilakukan. Mudah-mudahan nanti tidak terjadi banjir kembali pada bulan Desember, di mana ada anomali yang terjadi dari sisi cuaca. Terima kasih Ibu Erma Yulihastin dari Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional 8, kemudian Pak Francisus Ason, Partai Golkar, ketua fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dan Mung Wahyu dari Walhi Kalimantan Barat. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu. Salam malam, sehat selalu. Terima kasih.